Pada punah akhir jabatan Tua Sika Lelewuri diwarnai saling lempar mik. Kedibutan kembali terjadi di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kabupaten Maluku Tengah. Jika sebelumnya nyaris terjadi adu jotos, maka kali ini ada aksi lempar mik dari salah satu anggota kepada anggota DPRD Maluku Tengah lainnya. Insiden lempar mik dilakukan Muhammad Kudus Tehuwayo terhadap Musriyadin Labahawa. Insiden itu terjadi sesaat setelah Ketua DPRD Fadza Tuan Kota akan membuka sidang paripurna pengumuman pemberhentian akhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati Maluku Tengah di ruang rapat DPRD setempat Jumat 5 Agustus 2022. Bermula saat Musriyadin Labahawa menghidupkan mikrofonnya dan meminta Ketua DPRD untuk mempersilahkan dia berbicara. Saat yang sama Muhammad Kudus Tehuwayo tengah berbicara. Merasa dirinya tidak dihargai, Kudus pun langsung naik pitam. Sontak Kudus langsung mencabut mikrofon di depannya dan melempari Musriyadin. Namun mikrofon itu tidak mengenai sasaran, keributan pun semakin menjadi setelah wakil rakyat lainnya ikut mendukung Kudus. Di antaranya Abdul Kadir Selano dan Sukri Wailisa melihat kondisi semakin panas sejumlah agota dewan kemudian melerai dan berhasil meredam situasi. Diketahui sebelum insiden, Kudus Tehuwayo menyampaikan interupsi sebelum paripurna dibuka. Kudus meminta agar paripurna masa akhir jabatan bupati itu ditunda sebab belum ada sidang paripurna alat kelengkapan dewan atau AKD. Usulan itu kemudian berujung keributan. Mengenai ar automation sus 당신 mengenai suing insiden. Kudus meminta agar peng Collaborative itu dengan sebelumnya kemudian beruos kemudian berukurna yang diunduk kemudian berukurna sebagai pelot 경en ini berukurna dia. Kudus meminta agar penganggapan perjalanan air yang dTM�inge akan mengenai Suya mel smellasi alat kelengkapan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!